Lu tanggung jawab atau nih mobil jadi abu? Tolong! Tolong! Eh, diam! Ini ngapain? Lu ngapain? Tapi kok... Eh, kok agak panas gitu ya? Cuma, lu botolnya kok gitu sih? Kan ini produk baru, Mbak. Ini apaan? Ini kan basuh dong gimana sih? Emang ini gua masuk angin! Panika! Panika! Paniklah masa enggak! Bikin panik! Panik, 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 panik. Paniklah masa enggak. Panik, 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 panik masa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bikin Panik! Panik! Panik nggak? Paniklah! Masa enggak? Oke, target kita kali ini adalah seorang wanita yang kontroversial, cantik, seksi. Tapi kita akan bikin panik lagi. Kita bikin tanpa panik. Oke... Jadi... Di situ Dinar lagi melakukan meeting dengan kliennya. Tapi nanti, pas saat dia balik dari meeting, dia akan balik ke mobilnya yang parkir di sebelah situ. Dan nanti dia akan kaget ngelihat mobilnya udah dihias dengan bunga-bunga. Jadi mobilnya udah dipakai jadi kayak mobil penganten. Dan nanti kita udah koordinasi sama asistennya dia juga Ajay. Bahwa Ajay jangan ada di mobil. Karena yang megang kucing mobil Ajay. Jadi dia nanti datang ke mobilnya udah ngelihat ada sepasang penganten atau calon penganten lagi pre-wedding. Oke... Agent Nisa sama Agent Dodo udah siap ya. Sama fotografer. Jadi nanti di depan mobil Dinar udah kita siapin tiga agent. Satu menyamar jadi fotografer. Dua lagi jadi calon penganten. Gimana gini? Gini. Oke Dinar datang tuh. Oke sekarang kalian pura-pura foto aja ya. Pura-pura foto. Jadi... Agent kita yang nyamar jadi fotografer. Sebetulnya kamera itu bukan buat foto. Kamera itu tetap nyala sebagai video. Jadi Dinar gak kepikiran. Dipikirkan buat foto. Padahal itu tetap nyorot sebagai video. Ih... Pada ngapain disini? Eh... Eh... Foto priwet? Ngapain tuh mbak? Kok foto priwet? Ini mobil saya. Si Dinar bingung nih. Bilang aja. Tadi udah... Kita udah nyewa mobil ini sampe pemilik mobilnya. Buat dipakai jadi foto mobil pengantin. Ini juga ngapain dihias-hias? Karena kita udah nyewa nggak? Ya kita udah nyewa nggak? Ya kita udah nyewa nggak? Nggak mungkin kalian salah mobil kali. Ini bukan mobil kalian. Tahu? Mungkin... Emang bukan. Tapi kita bayar. Nggak, nggak. Bayarnya masih apa? Itu tadi yang bawa ini. Ini belum dapet ya? Eh? Eh? Iya, 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 iya. Udah usah, awas, 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 awas. Iya, 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 iya. Eh, nggak sopan lho ya. Oh dia marah lho, dia marah lho. Dia marah lho. Jangan panik, jangan panik. Kita harus bikin dia panik. Jangan kita jadi panik. Eh, ini mobil saya. Kenapa ada kamu disini? Kenapa perwedding disini? Nggak bisa awas, awas. Kita udah sewa. Tidak. Sewa? Sewa ke siapa? Tadi yang bawa ini udah kasih duitnya. Eh, mobil aku ini nggak pernah disewain. Ngapain coba? Oke, lo omelin terus dinarnya suruh minggir. Jangan ganggu pemotretan. Kalau lo perlu, dodo yang lo sekarang malah genit-genit sama dinar. Nah, Nisa lo cemburu karena calon suami lo jadi genit sama dinar. Satu, dua, tiga. Udah, udah, udah. Eh, buat tambahan, buat tambahan. Ayo. Kok kamu jadi genit sama dinar? Nanti. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kan. Nggak boleh genit kan kita mau. Bukan genit. Kalau ini kan mumpung bayar putus sekali ya. Iya, aku mamah. Buka. Nggak ada urusan sama kalian. Jadi kalian sana sana, pergi, pergi, pergi. Ini, ini. Nggak ada, aku nggak ada. Nggak pernah kewain mobil. Ini ngapain ini, Nurhani? Gini-gini, ah. Nggak suka, ah. Eh, kamu kalau marah tambah cantik, loh. Cepan ayam mah, jangan ngerayu dong. Nggak, tapi. Bilang tadi nyewa sama sopirnya, nggak tahu sih sama sopirnya. Sama sopir mbak lah. Telepon tuh, sopirnya yang bener. Iya lah, ini sopir gua. Ngapain lu, usur-usur, usur bala, ah. Tapi kalau masalah cantik, cantikin dia. Rizok! Oke, Dinar di situ kelihatan dia bingung. Karena dia lepon-leponin asistennya. Dia suruh jangan ngangkat. Kamu jangan ngerayu terus dong. Ih, aku ngambek. Kaya juga kayaan dia. Kalau kaya sih masalah kaya, kaya dia. Jadi kamu mau nikah sama siapa? Aja lu di mana? Ini kok mungkin bisa sama orang. Eh, tapi ini diangkat mbak. Oke, tenang. Asistennya aja udah kita kembangin. Akan bilang nggak tahu apa-apa. Lu di mana? Ini mobil tuh sama orang lu sewainnya. Ayo. Lu kalau nggak punya duit, hilang. Lu kok bisa usahain ke orang. Tunggu sabar. Kamu tiap hari ketemu mempengdia ini lagi. Iya, ini buru-buru. Ayo. Ini kita harus ketemu. Jangan sih, orang tua. Ih, orang tua. Ih, enggak apa-apa. Pengalaman yang penting. Ayo. Lu di mana buruan ke sini coba. Iya, Ajay. Ini ada orang nih dua rese. Katanya mobilnya disewain. Oke. Jadi Ajay ini pura-pura pergi. Jadi Dinar nggak bisa masuk mobil. Dia nggak pegang kucinya kan. Jadi dia terjebak di situ. Udah ya jangan dipoto-foto. Ngapain coba dipoto-foto. Gimana sih? Marah-marah mulu nih. Belanya nih. Pantes kan nggak nikah-nikah. Ayo nggak jenit-jenit dong. Kita kan mau nikah. Atau si jenit nggak. Tapi dia yang mepen-mepel. Gapain udah tadi kamu yang ngepetin dia. Eh, kalian jangan ribut gue yang pusing ini mobil gue. Kenapa nih? Gidandanin kayak gini. Eh, jangan-jangan main buang gitu. Aku udah bayar. Satu-satunya dua kali loh. Ih, bodoh amatin mobil aku. Oh, selesai selesai selesai. Mbak, kita nyewa mahal lho mbak. Kita nyewa mahal. Pake duit. Gimana sih mbak? Mbak mau batalin pernikahan saya sama dia. Ih, bodoh amat. Aku mau nikah muka agar kan urusannya gue. Oh, seh. Oke, ini aja ya dateng. Ini aja ya dateng. Dia akan pura-pura nggak ngerti. Asistennya dinar udah kita kompakin. Tapi dia pura-pura nggak ngerti. Kerca kan budek ya. Harusnya nyewa mahal. Hah? Apa nggak nyewain? Ya, lu sewain ya. Bukan sama dia. Bukan sama ini. Satu lagi. Bukan ada satu. Lu ngaku deh kalau nggak butuh duit. Nggak usah lu sewa-sewain. Bukan, saya nyewa-nyewanya. Eh, satu aja yang kurus-kurus. Enggak pirang begini. Enggak. Kurus, pendek. Ya itu tukang parkir kali. Kenapa kalian? Itu urtok. Eh, dia juga buka mobil. Masuk kita bohongin dia. Eh, udah bayar. Tadi 2 jam. Lah, ini. Ini kuncinya di sini. Nyatanya tadi juga buka pintu. Kita kan nggak tahu. Mungkin kalian kan nggak ada buktinya. Eh, jangan ngaku-ngaku. Aku nggak genit. Kita mau pergi soalnya. Ya, pergi silahkan urusan. Tapi selesaikan dulu masalahnya. Enggak. Oke. Minta ganti rugi. Minta balikin duitnya. Boleh situ pergi tapi balikin dulu duit gue. Ya. Itu kemerasan. Eh, nggak meras. Kita nggak pernah meras. Kita udah bayar tadi sama yang kurus. Boleh pergi. Iya, berarti dia urusannya sama yang kurus. Di sini kita nggak ada yang kurus. DJ udah aja kita laporin polisi. Ini pemerasan. Eh, tahu diri lapor polisi. Enggak juga. Enggak ditangkap. Enggak. Kalangan lo yang ngomong. Tapi kenyataannya ya enggak. 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 Awas, awas, awas. Tapi yaudah selesaikan dulu masalahnya. Pembayaran ini. Pembayaran apaan? Enggak tadi sewa berapa? 5 juta. 5 juta. Ya. 31 bilang berapa juta atau berapa ratus ribu. Enggak apa-apa. Lo improve. Lo ngeles aja yang satu biaya fotografer. 2 juta mobil. Yang 500 fotografernya. Jadi total 2 juta 500. Lo masuk ke sana. Aku fotografer. Eh, juga harus jadi. Situ mau pergi. Lo juga kenapa momonya fotografer murah 500 ribu. Masuk mobil. Dia mau masuk mobil. Lo masuk mobil. Gimana? Selain saya nanti marah ke saya. Saya rugi loh. Eh, bayar dulu. Kalau nggak mau bayar, gue masuk. Nisa kalau perlu masuk dari pintu sebelahnya. Aku ikut. Aku ikut. Ngapain? Aku ikut. Aku panggung. Oke, sorot aja ke muka dinar. Sorot ke muka dinar. Aduh, ini gimana nih. Saya masih batal nih. Ini kanya. Nisa udah ini. Eh, nggak bisa. Eh, eh. Woi keluar. Oke, diusir. Terus. Ajay galak banget. Eh. Eh, standby motor. Yuk, standby motor. Langsung kita kejar, kejar. Yuk, yuk, yuk. Oke, kita kejar. Kita kejar, kita kejar, guys. Di depan udah Ejen Nisa sama Dodo udah... Udah... Jadi tadi di tengah jalan mobilnya akan kita salip. Kita suruh dia turun lagi untuk tanggung jawab ganti Rudy. Eh, di belok ke kanan, ingat. Nah, nah. Hadang di depan aja, Hadang. Hadang di depan, langsung di depan, Hadang di depan. Langsung, 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 langsung. Turun, 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 turun. Do, lo bilang, kalau misalnya nggak mau saya viralin pakai handphone nih. Kita kasih ke lambe-lambe. Eh, balikin duit gue dulu. Balikin. Kalau nggak gue viralin nih. Turun, turun, turun. Mau apa lagi sih? Duit lah, ganti rugi. Gimana sih, mbak? Bukan. Jaman gini tuh cari duit susah banget ya, kayak kalian. Kita mau ini. Kita macet lho, lama lho. Cuma bayar 2.500.000 aja. Kita suruh dinar turun lagi, suruh tanggung jawab. Kalau misalnya dinar nggak mau, kita bikin dia jadi malu sama warga sekitar. Ini pasti kan ditontonin orang nih, banyak orang di depan tuh. Mau bayar 2.500.000 aja nggak mampu. Ya udah. Eh, kita laporin polisi. Eh, jangan. Kalian yang di laporin. Bayar aja, biarin aja. Biarin aja. Gue ada kamera. Bayar aja, bayar aja. Eh, akhirnya kalah juga, Kang. Iya lah. Udah lah, kita buru-buru juga, Jay. Kita mau ada kesempatan. Kalau nggak sih, yang ikhlas. Ikhlas nggak? Oke, terima aja duit. Terima duit. Udah, biarnya pergi. Pelit. Pelit. Alah, 200.000 doang. Pelit banget. Cuma 2.000 doang. Alah, Kak. Eh, artes pelit. Moro Amal. Eh, artes pelit. Eh, artes pelit. Eh, artes pelit. Wuuuuh. Nah, oke. Kalau gitu. Ini belum selesai. Ini baru penyebakan pertama. Hari Dinar akan kita bikin panik. Super panik lagi. Ya. Penyebakan berikut ini bakal lebih seru lagi. Lebih panik lagi. Panik ya, panik ya. Panik lah. Masa nggak? Tapi kok... Kok agak panas gitu ya? Wah. Wah, gua panik apa gitu sih? Kan ini peluk baru, Mbak. Ini apaan? Ini mah basuh. Bang. 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 Hai eh Wati mana Wati Wati kan udah di pecah ah masa sih kan Watinya udah diguna-guna oleh cowoknya Masa sih nggak tahu nggak tahu Kak soalnya minggu kemarin besoknya nggak tahu ya gitu-gitu kan Memangnya ngapain ya aku mah biasa sih aku pengen ini masteran biasa nih Wah itu mah kan ngapain kayak Wati Masas gitu ya bisa kan Oh kamu bisa ya udah deh coba ngetes ya Boleh Coba tahu kamu bagus nanti aku kasih uang tipe Buka dapat tahu lagi memang bagus kok Oh gitu ya udah boleh deh sama kamu aja aku mau masker ya sambil maskeran tuh kamu pijitin aku go Masas gitu Oke jadi Dinar hari ini dia pengen melakukan treatment rambut dan wajah Tapi kita akan gangguin dengan perawatan wajah yang aneh-aneh ini Yaudah udah bagus ya Sekarang di sini ya Bentar ya Coba bisa meram Ya mantap Lihat juga ya lembut kan Gimana Nah Ingin ya enak ya Oh iya Mungkin Doduk baru semuanya baru Tapi ini kayak agak kasar gitu ya Enggak Bagus ini lembut kok Oh gitu baru kali ya Haryawan baru Oh aku udah lama Oh sebenernya gak pernah keliatan kalinya Udah lama Coba mbak mau lihat lagi Gila Tidak Tidak Itukan buat ini ya Buat piring tuh kayak cuci piring Gimana sih mas Cucu piring tuh kayak kayak kawat Tadinya ada wanita Tidak ada cuci piring Udah Langsung masker aja kali ya Ya boleh Itu kan udah bersih Oke mulai aja masker wajahnya Tunggu lama ya Iya lama Itu ya produknya ya Wow produknya bagus banget Sentai ya Oke sekarang masker aja dulu Yang kasar jangan lembut Biar dia ngerasa risih Kasar sih tangannya Ini kalo siwat itu lembut gitu loh Kayak ngangkatin itu pelan-pelan Bukan kayak dikertekin gitu Coba diam Produknya tuh bagus Bisa kerja juga Kok ngomonginnya beda ya Wah ini kan produk baru Hmm produk baru Ini kayak terlalu kasar gitu loh Kayak pelan-pelan aja Kayak mau dikertekin ini Biasa aja dong Itu udah biasa Kok gak rata sih yang rata loh dong Kayak wati Ah Coba ratain lagi yang bener Iya Kayak gitu Bentar lah Gimana sih yang bener rata Alus gitu Jangan pake tenaga Kayak tukang kuli deh Jangan terlalu banyak bicara Diam ya Diam Diam Nah jelek-jelek yang dinar Ini mukanya agak kusam ya Gak kayak artis-artis yang lain Gak perawatan ya Bagaimana apa Gak ada duit apa gimana Mbak ini Ini jarang ke salon ya Kenapa ya Kulitnya udah kayak keruput-keruput gitu Udah tua ya Aku masa Lo udah tua ya Keriput-keriput Tenang aja dulu tenang Nyandar sedikit Enak nyandar aja deh Biar enak Di bagian keriput aku kasih tebal ya Gak ada keriput Mata kamu ini kali minus Nanti juga bagus sendiri Ya diam aja Biar supaya bagus Di mulut ya Bisa dimulut ah Seluatnya mah gak pernah dimulut deh Ya itu kan ada Ada pori-pori yang terbuka di mulut gitu Yang kamu gendeng mulut Gak bisa dimulut Ya ini mulut ah Udah ah Udah ah Tunggu-tunggu Dibersih Ini tuh merat-merat gini Gimana sih kamu ah Itu kan tadi Mbak punya wajah itu tuh Udah terlalu tua Jadi dikasih tebal Biar masuk ke dalam pori-pori gitu Mbak Say Aku pake pep aja Udah 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 Mendingan pijet aja Pijet deh Nanti aja deh Nah Mulai Biasanya kan dipijet juga tuh Tapi pijetnya pake balsam Biar badannya bau banget Kan bau balsam Maksudnya dia Sebenernya dia mau Mau pergi lagi syuting Tapi kita bikin badannya jadi bau balsam Nah ya Biasa lagi nyari Yang paling bagus Sakit dong Ah yang pelan Gimana sih Ini tuh udah pelan Gimana sih Tinggal dipakein doang Mau ke didorong-dorong segala Udah bagus ya Oh yaudah Kalau gitu yaudah Kamu pijet aja deh Tapi pake itu loh Pake yang cream Yang wangi itu loh Yang spa itu Model baru Model baru Produk baru Itu bisa relax gitu loh Sekarang meram aja dulu Yaudah ya Biar relax Kok wanginya tuh kayak ini ya Ini produk baru Kayak wangi itu loh Yang buat ngerok itu apa namanya Balsam ya Itu balsam Tadi aku ambil di tempat Gak ada tulisan tapi Tapi kok Kok agak panas gitu ya Apa ini rasa angin Cuma liat botolnya kok gitu sih Mana coba liat Kan ini produk baru mbak Ini apaan Ini kok balsam Kok gimana sih Emangnya gue masuk angin Cuma dipake ini loh Yang biasa Yang aromaterapi Gimana sih kamu cari deh Yang bener Ipanas tau Kau gimana sih Tau tau Cuma dulu saya Udah Aku ya Aku udahan aja deh Aku pulang Bersihin aja muka aku Ya Tenang Oke Sekarang mukanya dibersihin Tapi bersihnya pake kanebo Yang buat ngeringin mobil Kalo buat nyuci mobil Tapi tenang ini Kelapnya baru guys Udah cepetan bersihin Buang Ngeram dulu Ngeram Ngeram Sakitnya pelan-pelan dong Udah pelan tuh Itu kan tadi Kebal Jadi harus di Aduh Kena hidung aku Yang terusak Ini apaan Ini kan untuk Lap itu Eh Emangnya Pong mobil Motor Gila pake apa Ini kanebo Marah-marah Gila pake lap Dibikir mukanya Mobil kali ya Pake kanebo Ini keringinnya Gimana sih lu Belin banget Nah masuk cimot Purah-purah jadi Capster yang asli ya Mbak Minta maaf Sebetulnya dia tuh office boy Tapi dia pengen banget jadi petugas salon Ini mah OBE disini Mbak Sayang Baru makan siang Nah Lu ngapain Mau jadi tukang salon Ya ampun Jadi petang So-so-so Ahli kecantikan Mbak ini Ini mana Biar saya bantu Mbak ya Eh Aku pakein balsun Mbak Ih Ini kok Krimnya tuh kayak Keras gitu ya Nge-crack gitu Itu ini apa ya Lu pakein terima panan Itu Yang tadi Mbak taruh ya Ini mana Ini mana Lu bilang astavirolazim Ini kok Yang dipake Dipake masker Buat mukanya dinar Ini kan buat ini Buat waxing Buat waxing blue ketek Oh ini puas gini sih Jadinya Apaan tuh Apaan Tintan Ya sombap Atau gimana Jadi dia Lihat reaksi dinar Dia kaget Ternyata yang dimukanya Masker dimukanya Ternyata buat kerontokin Atau waxing blue ketek Tapi enggak Ini masker beneran Jadi kan itu namanya nge-prank Udah Masa obe mau jadi Ahli kecantikan Gimana sih Tau mungkin Gimana nih mbak Nanti tanggung jawab ya Kalau muka aku rusak Nah ya mbak ya Oke yaudah Kita kejutin di luar ya Di luar ya Oke Ejen Tari sama Inoko Siapa kita pindah Mobil aja gini Jadi penyebangan berikutnya guys Ada Ejen Tari yang Menyamar menjadi Korban KDRT Jadi nanti Ejen Tari akan Minta tolong Mukanya udah bengep-bengep Bahwa dia mengalami Kekerasan dalam rumah tangga Dari suaminya Dan nanti juga akan ada Ejen Inoko Yang akan menyamar Jadi suaminya juga Lu tanggung jawab Atau ini mobil Jadi abu Tolong Tolong Eh Ini ngapain Ini Lu ngapain Oke Jadi Kita langsung aja Di depan udah ada Ajen Tari Tari Langsung aja lu Kayak Jerit-jerit Kayak minta tolong Lu baru mengalami KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Kita lihat reaksi dinar Seperti apa nih Sama wanita nih Terima kasih Saya juga Mungkul Mbak Maaf mbak Aku mau pergi Jangan situ Mbak 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 Tolong saya mbak Jangan saya Tati Tati Masa boleh Mungkul Megang Megang Boleh bukut Mbak Enggak boleh Ini kenapa ya mbak Saya dibukulin Mbak Tentang-tenang Sari Sama siapa Sama kamu Saya takut mbak Dia pasti ngejar mbak Yaudah Ini aku amanin ke security aja ya Ini biar Nanti kamu ditolongin Nama security Enggak Enggak Aku kalau disini Aku bingung Mau nolongin kamu Gila Sama ini Aku nangkul Tipukin lagi Mbak Tolongin saya Saya mau Tiba wajah Mbak Aku titipin Sekurit aja ya Enggak Mbak Nanti ditolongin Saya dibukul Mbak Saya dihajar Mbak Mbak Tolongin saya Mbak Misalkan sih ada cowok Yang jahat kayak gitu Oke Dia berarti dinar ini Punya kepedulian juga Sama-sama wanita ya Jadi bagus Masih mau peduli Kamu tenang Gimana mau tenang Saya di tenang Tentang Saya dipukulin mbak Iya paham Makanya Kamu ikut aku Ke security Aku titipin security Enggak mau mbak Nanti saya dipukul Ketauan mbak Tolongin mbak Ke security aja yuk Enggak 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 Itu supir aku Oke oke Langsung agent Inoko langsung masuk Pura-pura jadi suaminya Tari Tolongin mbak Tari Eh Lu disini Disini lu Ini siapa? Enggak Bener lu Kenapa gak pulang semalam? Tari bilang Ini saya gak pulang ya Gara-gara tuduh dinar Bilang dinar yang ngompor-ngomporin lu Biar gak pulang Dari mana? Diajak mamuk sama dia Wah Ini bener-bener nih Ngerjain istri gue Enggak bener lu Ini apaan sih? Ini kenapa nih mukanya nih? Lu ngaku lu Gua mabuk Terus gak jedok Yang ngajakin gue Pau 500 ribu Astaga Lu yang ngajarin-ngajarin gue Lu ngaku aja lu Yang bener aja mbak Nah kau jangan ngajak-ngajak dong Eh gua kak Kena ke lu juga pada Enggak ya Lu yang ngajarin gue sering tuh Biarin laki kayak gitu Mengada duit Lu kena ngajak Lu kena ngajarin terus Sofing Terus konten-konten gitu Pantesan Kartu kredit gue Jangan mengasal ya Eh lu ngaku mbak Artinya dia ngepulang semalam Gara-gara lu kan Gak jika gue minta tolong Ih halu nyorang ya Wah ini mbak Bener-bener nih mbak Wah iya Wah jangan bawa-bawa Orang ke ranah yang kayak gitulah Gue kalau gila gak punya laki lah Iya Mbak lu Ya tadi lu ngapain Minta tolong sama gue Kalau lu baikan yang mana suami lu Gimana sih Wah gue gak terima nih mbak Jangan kayak ginilah Ih gue gak ada urusan sama lu Udah susah kan Duit gue abis mbak Gara-gara lu kan Iya Gue diajarin mau Bukan sama lu kan Ih mana gue tau Itu kan urusan ekonomi lu Kenapa Nyalahin ke gue Gila lah ya Ya gara-gara lu Dia tau ya kayak gitu Mabok segala macem Itu gak bener mbak Ih udah iya Gue kagak ada urusan Urusin tuh Gara-gara lu Istri gue begini Gimana gue tau ah Gue mau pergi Jaj Wah mbak Tanggung jawab dulu lah Gimana nih Ih tanggung jawab apaan Emangnya gue ngapain istri lu Ini Gak pula semalam Mabok Eh dengerin ya Ngapain juga gue Bawa sama yang begituan Enggak Malah Lupa Gue mau naaf sih Gue laporin lu ya Awas ya mbak Diam tunggu sini Ngapain lu Mau kemana Eh bawa istri lu Oke dinar lagi-lagi ngelepon aja Asistennya gak nyambung-nyambung Karena kita udah dikoordinasi Majaj Supaya Kalau dia ngelepon Jangan diangkat Gimana sih Gimana nih lakil gue ah Tuh udah kabur Gara-gara lu kan Eh gue gak kagak kenal lu Kagak kenal suami lu Wih amit-amit Gimana Oke ini ada dirigen Isinya air putih ya guys ya Kita siramin ke mobil dinar Padahal ini air putih guys Dinar pasti mikirnya ini sirop Apa sih Sekarang begini Gue minta tanggung jawab Tanggung jawab apaan Ya tanggung jawab Gantiin duit gue semuanya Ini putih juga ya Apis gara-gara lu Ini gara-gara ini nih Bergaul yang gak bener-bener Oke ini aku siram aja tuh air Ke mobilnya Mobil baru guys Mobil baru beli nih Gantiin semuanya Lu tanggung jawab Atau nih mobil Jadi abu Bener ya Tanggung jawabnya ya Eh ngapain lu Tolong Tolong Eh diam Tanggung jawab Eh itu suami lu urusin dong Ih urusin tanggung jawab Eh Ih Lu ngapain Eh 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 Jangan 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 Dinar panik Dinar panik Dinar panik Dinar panik Tanggung jawab Jangan kayak gitu dong Eh makanya urusin suami lu tuh Jadikan Ya lu jangan Lu dia ngajarin-ngajarin istri gue Yang gak bener Eh gue gak kagak pernah main sama istri lu Paham gak sih yang lu Udah ada aku Masa gue gak salah di aku Aku kagak tau apa-apa gue Oke aja yang masuk Biar aja yang masuk aja Asistennya Dinar masuk Udah yang udah senang Eh Cepetan Cepetan Oke aja ini disini ya Kita suruh untuk ikut emosi Belain Dinar Padahal aja ini udah bagian dari tim kita juga Biar Dinar percaya Gak jay Ayo jay Pergi jay Orang Dasar Ih Banyak orang kayak gitu sih sekarang Amit-amit Oke Gino kok lu langsung berubah jadi tukang parkir kok Lu langsung parkir-parkir Tadi lu marah-marah Tadi lu marah-marah Terus 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 Kuri sana pergi Tanggung jawab Tanggung jawab Coba Kuriti pak Bapak Gak ada Tanggung jawab dulu Mas Mas Kasih duit Kasih gocap Tambahin lagi mas Kurang Awas pinggir lu Kurang buru-buru Kurang mbak Tanggung jawab Istri saya gimana Ibo doa amat itu istri lu Iya Iya Jalan-jalan Wah kenapa aku di borgeri Gak mau Gak mau Gak mau Tolongin gua dong Gimana tadi banyak Gak mau 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 Panik 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 Mas Mas Oke Jadi Untuk Penjebakan berikutnya Dibikin panik Dinner candy Dia akan Shooting sebuah program Sosial eksperimen Tapi Itu semua program Yang kita set palsu Jadi Nanti ada agent kita Van Den yang akan Berkura-kura menjadi Sutradara gadungan Van Den akan menerangkan Ke dinner candy Kalau dia harus menjalani Shooting sosial eksperimen Dia harus berdiri di pinggir jalan Pakai kertas Saya butuh makan Tolong bantu saya Kurang lebih seperti itu Kita akan lihat Seberapa banyak orang yang peduli Akan bantu dia Tapi kita akan Dandanin dia Jadi Kayak gembel Gitu guys Halo Halo Kak Dinar Ini Saya produser yang Kemaren Mau acting ini Oh iya 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 Siap Kak Kita coba di luar dulu Mau briefing dulu Jadi ini gimana nih Jadi gini Kita tuh mau Shooting Melakukan sosial eksperimen Kok di jalan nih Shootingnya Dia kaget Dia bingung Kok ketemuannya di pinggir jalan Langsung suruh ganti baju Pretelin perhiasannya semua Dia harus jadi Orang yang bener-bener Membutuhkan Di pinggir jalan Makanya makeup dulu aja Sama tim saya Sama ganti baju dulu aja Makeup apa nih Makeup dulu aja Nanti saya jelasin Setelan juga Oke Oh gitu Ya udah deh Kalau gitu ya Sini aja Pakai bajunya Pakai lagi Gak usah Gumpet kayak dimana gitu Gak usah Gak usah Pakai bajunya itu dulu Ini kayak baju pungtilanak Ya Gak usah 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 Gimana sih Baju Bro Eh biasa aja deh Biasanya Oh iya iya Gak usah banget Kayak tukang kulit Ini Gitu Koli ngabis kayak gini Cuma ada ini Masih lakunya habisnya Ada ini Ini soalnya Enggak Ngomong apaan sih Ngomong apaan Ngomong apaan Ngomong apaan Ngomong apaan Ngomong apaan Udah di Udah Yuk make up Oh kayaknya ini gak bisa ya Pake ini Ini dibuka dulu Kan sosial experiment Gak bisa Dibuka dulu Itu kan cincin saya Gak bisa Gini Jadi kita bersih Jadi gak apaan Jadi biar Nanti orang-orang gak kenal Candidar juga Gusi aku Eh Jadi dipakenya biasa aja dong Itu kan punya aku Gimana sih nih Gak usah Kek up Bukan kreatif Coba merem Jangan kesar-kesar dong Lembut-lembut aja Yang penting kan ini Make upnya sesuai karakter Ya Natural-natural aja ya Natural aja Ini rapunya dilapin Bagi prinses ya Gak dikituin Gak dikituin Gak dikituin Ini sesuai dengan peran Ya ikutin dulu aja Gak Gak nurut nih artisnya Gak apa di calling sih Tidak gua bilang Ini aku semurah Makanya ini Ngomongin aku ya Nah lu ngapain ngomong begitu sih Lu ngeles-ngeles Dia jadiin curiga tuh Engga Ini kita lagi Yang biasa kemarin Ini kita lagi sosial sperimen Harus legowo Ya kan Masa digituin doang Nanti kita latihannya Abis ini kita harusnya ceritain Ceritanya gimana Iya Masa rambutnya diacak-acak Gak apa-apa Biar ngaket orang-orang gak kenal Biar orang-orang gak kenal Biar orang-orang gak kenal sama Mbaknya Van Den bilang dia suruh pake masker Biar orang gak kenal sama dia Pake masker Biar gak kenal Sanggup gak sih beli masker Ada masker gak Biar orang gak ngenalin Ya kan Masker ada sih di mobil Mau diambilin Tapi kok masih diacak-acak gini ya Gak apa 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 Jadi dia udah parno Kayaknya dia trauma sama kejadian kayak begini ya Di pinggir jalan disitu Nanti kamera saya udah pada selamanya semua Udah pada ngubes Jadi tinggal banyak Tinggal di pinggir jalan aja berdiri Gini Nanti kita lihat ada orang Eh Mana sih sih banyak Disini mulutnya Aku disana Yaudah deh Oke Siap Yang penting cepet ya syutingnya Cepet banget kita nih Terus pinggir jalannya dimana Disana kak Juga yuk Oke ini udah mungkin Udah mulai maghrib Udah mulai gelap nih Tapi gak apa Kita lanjutin aja Kita lanjutin aja Oke semuanya standby Oke Oke Siap Saya tinggal ya kak Yaudah Oke Siap Nanti kita harus capet Seratus ribu ya kak Oke aman Siap Orang baca gak sih Pak 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 Tuh gak ada yang mau nolong ini gimana ya Pak Pak butuh makan pak Bu Ma Pak butuh makan pak Pada pelit ya Gak ada orang yang nolong ini Tapi disini kita jadi tau ya Orang banyak yang gak peduli nih Iya kan Pak Butuh uang untuk makan Iya iya Mak kenapa mbak Ya gak ada penghasilan mas Hmm Kamu seginya ya Iya Gak ada deh buat makan ya Gak ada lagi Gak ada lagi Daud makan aja buat ngeme udah Gak ada 2 ribu doang Targetnya 100 ribu Gimana ini cua Gak ada ngasih 2 ribu ini 2 ribu 5 ribu sih nonton Pak Ya Mobil aja mewah Perlit Oke kita masukin ejen dodo yang tadi jadi calon pengantin yang foto mobil Foto di mobilnya dinar awal-awal nih Oke masuk do Lo bilang oh sekarang udah miskin Sampai minta-minta di pinggir jalan Mas mas Nih kalo mobil harusnya sih ngasih duit Pak Oh Butuh uang untuk makan Iya iya pak Sekarang udah miskin Yang punya mobil mahal kan Enggak Hei miskin Makanya kawin sama aku Ya aku gak kenal sama bapak Ya sosok-sok anak aja lo Ya bapak Iba gak liat orang kayak gini Ya katanya lo punya mobil Mahal tadi Mobil mahal? Kalo orang kau di mana? Enggak Aku liat kok Hilang kalo udah miskin Hei itu Mas nilang mau ngasih Dok Tetep godain aja tetep godain Dia rizi dia Kita gak usah keluar keluar Godain aja digodain terus Godain biar dia rizi Makanya kawin sama saya Ih gak mau Ih ngapain kawin sama opa-opa Jujur Justur malah opa-opa yang pengertian sama anak Daripada lo sama bronong Belum tentu dapet duit Gak jadi minta tongseng Eh lah yang ngomong aja Harusnya sudah beskin nanya Ih Ngomong makanya Penal juga engkak lo Oke Vandain masuk lagi nanya Mana uangnya kok belum kekumpul sampe sekarang Duh gak ada orang yang kasih Mas Mas tolong dong mas Kak Gimana kak Udah ada yang dapet belum Apaan cuma dikasih 2.000 doang Masa gak ngasih Rp100.000 Gak ada yang kasih Susah Oke kita akan masukkan Dua orang yang akan ngegebek dinar Bilang bahwa di daerah sini gak boleh ngamen Kita gak tau Seolah-olah kayak dari dinar sosial Apa dan sejenisnya lah Capek-capek di pinggir jalan Tapi gak ada yang ngasih duit 100.000 Mahalan Gak borong tadi emang yang ngamperin Kepa di dosa Ini dapetin Lagi syuting Lagi syuting Anak perunya disini gak ada siapa-siapa Engga, saya disuruh EnggaYeah Nistel nih sama dia ugly Kembali su's Gimana sih Gua di sini saya dikasih dua ribu Ava dia nih pak Saya baru mau setoran Engga Engga Ini saya suruh sama dia mas Saya baru mau setoran nih pak Mas baru dapetェarag roa Etau enggak Ini jewelah hijau Enggak boleh ada pengamil disini? Enggak boleh ada pengamil pengamil disini Enggak, ini lagi itu pak, lagi syuting Enggak, ini baca dong Enggak tadi, ini apa namanya Padang umpet kan tadi, krunya Enggak, bohong nih pak dia pak Dia selalu ngamil tadi, menumis Iya pak, ini sini Saya mau setoran nih, 2000 Saya dong ngelomeling pak Ini enggak, ini ada bareng peti loh Ini ngelomeling Ini ada uangnya nih Ih lu gimana sih, tadi katanya syuting Tadi kan membayangin saya katanya Harus dapet 100 ribu katanya lagi Mana, ada buangnya, ya gimana sih pak Gimana dapetnya, saya Komandain saya Iya, gimana lah Oke, pakai borgol aja, borgol, borgol, borgol Eh, sekarang gini aja ya Gimana, gimana Gimana, gimana Gimana, mau, ada Eh, kalau di situ Dari saya, sudah di petoran Kenapa aku di borgol, ini pak mau Gimana, mau, aku mau ikut Kekangiran ke komandan aja, jelasin Gimana aja pak Oh, kamu ada kemandaan apa, aku nggak mau Ih tolongin gue dong Gimana tadi, kemanyi, kamu bisa Gimana, tadi, kemanyi apa yang ini Nggak, 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 nggak pergi Dia ngerasa kayak di jebak, emang di jebak Eh, oke, oke, ayo keluar, yuk, guru, iuk, gue naik mobil Naik mobil langsung ke sana Aku lagi koting tadi juga, enggak, gue, gitu Nggak, bong Eh, tolongin gue dong Iya, gimana sih, kamu Hai sanggup ayo pak pak saya suruh memiswa aku meroboh kok aku lagi syuting dari tadi juga syuting syuting orang yang udah ketangkap? yang buat rusa udah ketangkap? udah ketangkap? ketangkap aja ini orang yang buka buat ini ya hello baby kamu ya? anji pak biwi stres gak lo? panik gak? ah pak biwi banget jahit aku ditanggut aku ditanggut kamu ditanggut lu mah enak luar kamera luar yang udah syuting 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 apa? trauma trauma sama pinggir jalan ya? trauma tapi ini kan bajunya kan aman ini tapi kan tetep aja trauma aduh papi mu yang ditapet takutnya tadi betul tapi lu orang baik dinar ya Allah maafin ya he 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 yaudah lu gitu diras sorry banget sama lu karena lu udah dibikin panik panik gak? panik gak? panik lah matang iya ini udah yang aku Udm terus Udm terus ini jahat banget ini aku panik panik papi panik sih iya pak nama acara juga bikin panik ya Sampai jumpa di video selanjutnya.